Ya, salam Jazz Indo, kita ketemu lagi dengan satu match Indonesia-Singgapur Dan gue harus akui, gue lebih menikmati timlah sekarang ya Karena dari sisi permainan, walaupun ya jelas masih banyak yang harus diperbaiki Tapi sekarang jauh lebih fun Dan arahnya sudah benar menuju ke sepak bola modern yang harus dilakukan Bermain sesuai dengan kapasitas kita Tapi sebelum gue bahas babak pertama, gue mau ajak kalian bermain MPL nanti malam Ini tim gue, nah kalian bisa lihat disini, ini agak itu ya Ini tim gue, nanti malam ada Chelsea Nih, kalian bisa lihat, ini tim gue nanti malam ada Chelsea yang main Gue pilih terlebih dahulu, karena nanti pemainnya siapa itu bisa diedit Yang penting kan, lu bisa ikut dalam beberapa kompetisi, bisa bermain dengan satu diamond, lima diamond Satu grup itu ada sepuluh orang, bahkan ada lebih, makanya lu pilih dulu That's why gue pilih dulu, karena gue gak tau line upnya turunkan satu jam sebelumnya Disitu gue edit Maka dari itu gue ajak kalian setelah nonton pertandingan Indonesia-Singgapur Langsung bikin line up dulu di MPL Dan nanti kalian tetap bisa edit Nah, untuk kalian juga yang mau bertanya atau gabung tukar pikiran Kalian bisa masuk ke grup telegram Kita punya grup telegram, nanti kalian bisa lihat di deskripsi di bawah ini Gue kasih linknya juga Tapi juga untuk kalian yang belum gabung Ada linknya MPL, bagaimana download app-nya MPL disitu Dua-dua gue kasih linknya Grupnya telegram itu seru, sekarang ada 600-an orang Kalau gak salah dan hampir selalu aktif Ya kita tukar pikiran aja pemain siapa yang dimainkan ini itu dan lain-lainnya Seru dah pokoknya Kita ke match Gue mau bahas babak pertama dulu Babak pertama skor 1-0 Dan kalau gue bilang cukup seru Karena dari awal Indonesia sudah mulai menyerang Indonesia sudah mulai menyerang Dan walaupun serangannya kadang-kadang lebih banyak otot daripada otak But that's okay Disitu kelihatan bahwa Singapura keteteran Mungkin ini strateginya dari Sintayung Pokoknya kita gempur dari awal Bagus satu enggak kita gempur dulu Dan kelihatan Singapura udah dari awal gak bisa apa-apa Selain counter attack, bangun serangan Gak ada beri pada saat kehilangan bola Mereka langsung nge-press Cuman Gue bilang masih agak terlalu kasar ya di babak pertama Nah takutnya nanti di babak kedua Ada yang kena kartu merah Itu kan Itu kan yang sangat Ingin dihindari oleh Sintayung Mungkin main keras itu bagian dari strategi Bisa aja Hanya pemain ini harus Harus paham Paham bahwa Jangan sampai dapat kartu merah Jadi mereka harus bisa Somehow mereka harus timing harus lebih tepat Harus bisa nahan emosi Di babak pertama itu harusnya ada dua kartu merah Satu untuk Singapura Satu untuk kita Karena pelanggaran dilakukan Ya itu Yang Singapura itu lompat Kakinya angkat sampai kena dadanya Terus yang dari Indonesia nomor 12 Ya Arhan kalau gak salah ya Itu kakinya diangkat sampai kena mukanya Itu di Liga Inggris itu harusnya merah But that's okay Dua-dua kena kuning Jangan sampai terulang lagi Ini juga bagian dari PR Bermain keras dan Dan kasar itu beda ya Kita bisa bermain keras Keras dalam arti Tidak takut dengan duel Tackle dan lain-lain Tapi Dalam koridor tidak mendapatkan kartu Kalau kasar Itu main keras Plus kartu Nah ini yang harus kita hindari Karena Singapura Ketinggalan 1-0 Di babak kedua Kemungkinan besar Mereka lebih ngegas Sekarang gue juga pengen tau Strategi apa yang diterapkan oleh Sintayung Di babak kedua Apakah tetap all out Atau lebih Sedikit Pemain di depan Untuk melakukan counter Dan Apa namanya Atau lebih bertahan Inter counter ya Kita gak tau Kita tunggu aja Sebenarnya kalau gue bilang Gak ada alasan untuk bertahan Karena ini baru 1-0 Walaupun main dua leg Akan lebih gampang Kalau bisa cetak 2-3 gol Tanpa kebobolan Nah Walaupun Indonesia Lebih unggul Dari sisi permainan Dari sisi ball presence Tapi tidak terlalu banyak Peluang yang diciptakan Gue lihat Dua peluang Witan Satu Kesalahan Dari Yang terakhir itu Dari defender Singapura Yang kecolongan Witan berhadapan dengan keeper Dan satu Dari dalam Dia masuk Dia lakukan shoot That's okay It happens Dan ada satu counter Dimana Witan juga Kalau gak salah Irfan Jaya Dapet bola Meminta bola Cuman dia itu Tidak menyamping Dia ke depan Sehingga offside Harusnya pada saat Dia takkan Dia dijaga Dia tarik Dia ke samping Singapura ini Pemain Singapura ini Kan bingung Ambil keputusan apa Lari ke depan Menghalang Pemain Yang pegang bola Pada saat itu terjadi Yang pegang bola Itu bisa passing Ke Irfan Atau Dia ikut Irfan Pada saat dia ikut Irfan Ada ruang kosong Yang bisa dimasukin Sayangnya Irfan ke depan Jadi gak ngaruh Di passing Susah Yang ujungnya offside Kena kakinya juga Dan tidak menarik lawan Nah hal kayak kecil gini Harus lebih di Di apa namanya Dipahami Atau dikuasai Sehingga Lawan Tim kayak Vietnam Atau Thailand Siapapun ketemu di final Itu harus bisa menjadi goal Peluang-peluang kayak gini Gak bisa di Abaikan Dengan kesalahan seperti itu Kita buat berapa kesalahan Yang tidak distrap oleh Singapura That's why gue bilang Gak ada alasan untuk bertahan Dan tidak dilakukan oleh Sintayung juga Kembali goalnya Itu set play Itu kombinasi Ini baru dua orang Kebayang gak Kalau kita bisa bermain Dari lini tengah ke depan Kombinasi dengan tiga orang Lewat semua Persis kayak lawan Malaysia Goal pertama Itu set play Goal kayak gini Harus lebih diperbanyak lagi Sekali-sekali long ball Oke lah Long ballnya tidak terlalu banyak Seperti Lawan Malaysia Tapi harusnya bisa dikurangin lagi Karena kita mengontrol pertandingan Gak perlu Terlalu cepat Buru-buru long ball Semoga Hal kayak gini juga Diperbaiki Di babak kedua Ya kita masuk ke babak kedua Babak kedua yang Berubah 180 derajat Ini yang gue udah wanti-wanti Tadi di babak pertama Apakah mereka bisa mempertahankan Satu Mungkin stamina Karena di babak pertama itu Kenceng banget mainnya Dan ini juga menjadi pelajaran Dan ini juga menjadi pelajaran Bahwa Lu harus Menit pertama sampai menit Akhir itu stamina harus kuat Kenapa? Karena Dibutuhkan untuk bisa membangun serangan dengan benar Nah di babak kedua Mungkin 10 menit pertama 15 menit pertama Imbang Habis itu 15 menit 20 menit Singapura yang menguasai Kenapa Singapura bisa menguasai? Kita kasih mereka Ruang untuk bermain Pada saat itu dilakukan Mereka bermain Tangtung-tangtung Tambah lama Percaya diri Tambah meningkat Itu jujur ya Harusnya Skor 4-2 Buat Singapura Oke Semua di babak kedua Satu Apa namanya Peluang dari Singapura yang Si Elkan salah Passing Berhadapan dengan keeper Shootingnya ke samping Peluang kedua Gol Peluang ketiga Kena mistar Kena tiang Peluang keempat Safe dari Nadio Shooting dari jarak jauh Gue gak tau Gue gak berani menilai Elkan Bagot ya Tapi Jelek banget ini pemain Di match ini Gue hanya menilai Murni match ini Speed kalah Gerakannya juga lambat Gak lincah Berapa kali salah buang Golnya malah Singapura Itu dia telat Tarik offside Makanya Mungkin Sintayong Bangku cadangkan dia Kan gue gak tau dia Gue cuman liat dia Sekali main Waktu Malaysia Not bad lah Terus Irfan Jaya Juga Jelek Di samping Dia dapet bola Bola susah Memang dia lagi Gak Gak bagus aja Nah konsistensi ini Yang gue bilang Gak keliatan Gak keliatan di babak kedua Skor 1-1 Oke lah Di babak kedua Babak pertama Untuk Indonesia Indonesia bisa Cetak mungkin 2 goal Singapura Definitely bisa Cetak 2-3 goal Di babak kedua Lu kalau main Kayak begini Lawan Thailand Sama Vietnam Selesai Babak kedua Bener-bener Dari bangun serangannya Beda Dikit-dikit long ball Dikit-dikit long ball Mungkin 2 kali lebih banyak Long ballnya Daripada babak pertama Dan penyakit kita Kalau ke depan gak bisa Long ball Kenapa gak ke belakang Kenapa gak main ball possession Kenapa gak main sirkulasi bola cepat Ini gue rasa akan jadi Jadi Apa namanya PR Buat Sintayu Bahwa Pada saat Lawan lu Berani memberi ruang Berani menekan Lu main ball possession Ball possession bisa dilakukan Dengan jarak yang dekat Nah Untung Satu-satu Masih ada second leg Tapi ini menjadi pelajaran yang sangat penting Buat Timnas Indonesia Lu gak perlu kalah Lawan tim kayak begini Tapi mungkin Speednya harus diturunkan Tetap high press High press Selama 90 menit Then you can win the game Pelajaran dari babak kedua Pada saat memberikan ruang Kepada Singapore They can play Oke Mereka bisa bermain Dan Bener-bener harus diwaspadai Apa namanya Lini belakang Lini kita untuk leg kedua Tengah itu harus jauh lebih kuat Dalam arti Dari menyerang bertahan Mereka harus Staminya kuat Jadi jangan Jangan ngegas di babak pertama doang Ntar babak kedua Selesai juga Oke Secara overall Layak satu-satu Dan gue bilang Match yang cukup menarik Untuk gue Gue lihat Good points Gue lihat bad points Cuman kembali lagi Ini U23 Jadi kita jangan terlalu keras Terhadap U23 Mereka butuh jam terbang Banyak Lebih banyak Apalagi Elkan baru 19 tahun Gue kan menilai bunga Bilang dia jelek Hanya pada match ini Dia masih harus berkembang Tapi juga Irfan Jaya juga harus belajar Witan sayangnya Cuman cetak satu go Ya secara overall Oke lah Satu-satu Is not Is not a bad result Masih ada leg kedua Gue hanya berharap Belajar dari Kesalahan-kesalahan Untuk leg kedua Kita Pegang pertandingan ini Di tangan Kalau bermain Sesuai dengan babak pertama Tapi selama 90 menit Nah Bisa atau enggak Itu masalah Bermain lebih smart lagi Enggak Rusak-rusuk Bermain lebih smart lagi Cuman kita lihat Leg kedua Gue juga Nggak tahu Kalian juga nggak tahu Gue nggak tahu Strategi apa yang diterapkan oleh Singapur Kalau bermain bersama Kalau bermain bersama Sama kayak gitu Ya kemungkinan Enaknya ya kayak tadi Babak pertama Untuk Indonesia Babak kedua Untuk Singapura Karena Kita keburu capek Cuman ini kan Berandai-andai Kita lihat lagi Gue akan tonton lagi Hari Sabtu Kita akan bahas lagi Match ini di Just Indo Thanks for watching Terima kasih